adabu ta'lim wa muta'alim itu tentang ahlak kalau jadi sedikit cerita mas kalau ulama dulu, santri dulu sama itu ditekannya itu adab mas, ahlak jadi adabu koblen ilmi jadi beradab dulu sebelum berilmu ini saya teringat ada pepatah gini mas saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu karena apa? karena semisal pun berilmu jin, setan pun ilmunya lebih tinggi jadi lebih tinggi dari manusia jadi memang ulama itu menangkatkan yang pertama adalah ahlak dulu mas karena kalau misalkan ahlaknya sudah masuk kan otomatis kan memperbaiki ini ya mas, roh ya dalam hati lah, hati kita diperbaiki supaya bersih, supaya nanti kita itu gampang untuk menerima ilmu jadi makanya ulama dulu itu paling lama itu pertama belajar ahlak dulu kayak Imam Nawawi itu terus Imam Ghuzali itu belajar ahlak itu sampai puluhan tahun baru nanti setelah itu mempelajari ilmu-ilmu fan-fan ilmu yang lainnya kayak ilmu tasohuf, ilmu tafsir, ilmu fikih ataupun ilmu tauhid itu semuanya dipelajari karena itu adep itu berbagai macam ya mas mulai dari kepribadian tatakrama paling ini kita orang Jawa ya mas ya nah jadi ini buat pemirsa ya yang paling penting itu kita perbagi ahlak dulu ya insya Allah ilmu bisa menyusul ketika ahlak kita sudah sudah matang dan kita dapatkan lanjut mas ya lanjut mas ya terkait keseharian tadi lanjut keseharian ya tadi setelah pengajian sore atau madin bahasanya disana madin madrasa dinia setelah itu setelah madrasa dinia kita persiapan ada yang mandi ada yang makan sore atau nyorek nah setelah itu setelah langsung saja ya setelah itu persiapan sholat mahrib biasanya kalau putri itu di masjid anur tapi kalau di kalau putra itu biasanya di kor tapi alhamdulillah sekarang di putra itu ada pembangunan masjid baru insya Allah ada pemerintah baru nah setelah sholat mahrib ada pengajian lagi mas kalau disana itu ada pengajian madrasa dinia sama ada pengajian sentral kalau sentral itu biasanya sama pengasuhnya langsung sama pengasuh kondok pesantrennya kalau sekarang itu biasanya kalau habis mahrib mengajinya sama Ki Haji Ahmad Sotik atau kita bisa dipanggil Gus Amak Gus Amak lah dia juga dosen IIN Prokoto nah setelah pengajian jadi dibagi dua mas kalau malam Sabtu sama malam Minggu sama malam Senin itu pengajian hadis Jibril sama Gus Amak atau Abah Amak nah nanti kalau malam selasanya itu ada istihosa mas nah lanjut kalau malam Rabunya itu sama Dr. Ki Haji Ahmad Afandi atau Ki Haji Ahmad Najib Afandi MA beliau juga-juga termasuk alumni Maroko tapi dulu di pondok pesantren dulu mas beliau menduk di pondok pesantren Lirboyo Lirboyo itu di Jawa Timur nah setelah itu beliau mengampu pada malam Rabu sama malam Kamis nah nanti malam Jumatnya lagi ada istihosa lagi jadi sana itu acaranya tidak cuma ngaji mas ada acara kalau malam selasanya itu biasanya setelah istihosa itu ada pengajian ada acara kayak hitobah itu lah cerama-cerama itu pidato ataupun acara hadro ataupun acara apa itu banyak lah jadi untuk untuk refreshing juga untuk refreshing jadi nggak cuma ngaji ngaji jenuh jadi perlu namanya apalagi kalau di pondok pesantren itu nggak boleh megang smartphone atau boleh tapi ada waktu tertentu ada kalau kuliahan disana sudah boleh mas tapi saya belum pernah ngalami waktu SLTA itu nggak boleh SLT intinya di bawah kuliahan itu SLT SLTP ataupun HDMI atau TK itu nggak boleh mas bener-bener dididik untuk bener-bener apa ya untuk mempelajari ilmu agama bener-bener apa ya ditekuni itu loh kan saya juga ngerasain sendiri ya saya juga korban HP itu memang sangat mengganggu ya kalau misalkan tidak bisa menggunakan bijak HP pergi zaman sekarang kan HP ya tau sendiri ya mas racun dari segala racun ya bener mas racun dari segala racun nah ini mas perasaan mas jadi anak bonok seperti apa mas nah jadi nanti ini belum selesai yang tadi itu setelah pengajian setelah pengajian sentral Ba'da Mahrib dilanjut sholat jama'a isha jama'a isha setelah isha dilanjut pengajian lagi masa saya pengajian lagi seperti pengajian 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 iya pengajian setelah isha pengajian itu biasanya sampai setengah setengah sembilan mas setengah sembilan nanti apa ya dilanjut namanya takror atau mengulang mutolak alam mengulang pelajaran yang sudah dikaji tadi sampai jam sepuluh jam sepuluh nanti setelahat dilanjut lagi takror lagi sampai jam sebelas bahkan ada yang sampai jam dua atau jam satu tidurnya itu mas loh jadi sampai jam itu nanti jam tiga bangun lagi aktivitas seperti biasa lagi jadi gitu mas itu dari awal bangun tidur iya sampai tidur lagi sampai tidur lagi itu sekolah semisal tidurnya jam dua iya bangunnya jam tiga berarti kan cuma ada beberapa satu jam iya cuma buat tidur aduh juga ada yang enggak tidur mas tidurnya kadang di kelas itu loh rasanya jadi anak pondok itu apa mas menjalani hari-hari bangun pagi ibadah-ibadah pengajian ngaji nah itu rasanya pertama kalau pertama itu mas rasa itu berat mas yang sebenarnya di alihikmah rasanya gimana ya kalau ya kalau kalau saya sendiri melihatkan aduh jenuh sekali ya itu enggak enggak bermain bebas nah kalau dari mas itu sendiri seperti apa ya kalau awal-awal memang gitu mas rasanya itu jenuh apalagi berat lah pertama di pondok pesan itu rasanya itu berat sekali karena belum terbiasa sih tapi seiring berjalannya waktu juga teman-teman juga meraksanakan masa teman saya juga bisa kok saya enggak gitu akhirnya Alhamdulillah karena sudah terbiasa kehidupan pondok pesantren jadinya betah terbiasa disana nah ini kan 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya mas apalagi kita bisa lihat saja satu hari membayangkan bangun jam 3 suruh mandi suruh apa aktivitas ngaji terus sekolah apalagi kalau sampai malam tidurnya mungkin cuma beberapa jam itu selama 4 tahun ini jarang-jarang yang bisa bertahan sedemikian rupa ya mas ini perlu apa namanya saya salut saya sama anak-anak pondok sih mas jadi berarti dia tetap apa fokus konsisten bahwa walaupun saya seperti ini saya niatnya menutup ilmu nah ini mas tantangan jadi anak pondok itu apa mas tantangannya gangguannya atau tantangannya gimana tantangan sih mas dalam arti saya menjadi anak pondok berarti kan saya harus meninggalkan kehidupan dunia yang harusnya ada pada orang lain gitu mas semisal mas Yusuf menjadi anak pondok ya mestinya kan pergaluan sendiri berbeda antara misal saya sendiri kalau di rumah bermain naik motor jalan-jalan nah itu tantangannya dari mas Yusuf sendiri seperti apa mas menyikapinya menyikapi tantangan ya seperti itu karena harus dituntut bahwa kamu itu harus beda dengan orang lain kamu itu disini menuntut ilmu bukan untuk bermain seperti anak-anak yang lain itu menyikapinya seperti apa mas menyikapinya ya memang dari segi didikan orang tua juga memang kamu itu harus beda dengan yang lain sebab apa kalau misalnya kamu gak beda sama seperti anak-anak yang di luar sana itu nanti tidak ada yang menjadi generasi saya kata bapak saya juga kalau kita hitung ya mas kalau hitung itu di desa gemuruh itu yang mondok itu sangat langka mas sangat langka apalagi zaman sekarang ya mas zaman sekarang kan sudah ada ada hp ada laptop dan lain sebagainya teknologi ya mas itu sangat menghambat pendidikan anak itu diponok pesantren nah makanya saya itu ambil tekad ambil tekad benar-benar harus beda dengan yang lain supaya nanti bisa meneruskan persiungan bapak saya untuk menyikapi tantangan di karena ada tuntutan bahwa saya harus mengurungkan niat bermain dengan bebas itu mulai dikurangi mulai masa-masa muda masih sendiri itu difokuskan hanya untuk ibadah mencari ilmu ngaji nah itu seperti apa mas apanya mas menyikapinya seperti itu mas apakah dari awal mulanya keberatan aduh apakah saya bisa ya ya awal mulanya itu pertamanya itu sedikit apa ya bisa dikatakan apakah saya bisa itu bisa meneruskan seperti perjuangan bapak saya padahal saya itu disini betul bapak pernah menok juga pernah pernah menok juga pernah kalau dulu itu menoknya itu pindah-pindah mas apa ya melalang buahnya melalang buahannya itu pindah-pindah dua tahun misalkan di pondok pesantren alfala nanti dua tahun lagi di salaf tegarjo dua tahun lagi misalkan di lirpoyo dua tahun lagi misalkan ditambah kores jadi pindah-pindah kalau dulu nah saya itu berpikir seperti itu kalau misalkan apakah saya kuat ya seperti bapak saya yang mana notabannya itu sekarang itu jamannya itu sudah canggih loh sudah canggih mana apalagi sekarang itu teknologi itu sangat modern apakah saya bisa jadi tantangan saya itu di situ mas di teknologinya di teknologinya karena dulu itu saya juga termasuk suka game ya mas suka game juga gamer juga sama saya juga suka game ya itu jadi aduh apakah saya kuat pada saya sudah suka main game pertama di gadget gadget itu bisa meninggalkan hobi saya ataupun biasa kegiatan saya sama teman saya itu apakah saya bisa tapi saya ingat pesen orang tua tadi bapak saya kalau kamu masih seperti itu masih suka bermain sama teman-teman nanti suatu saat itu kamu akan menyesal itu pasti akan menyesal yang mana kewajiban kamu itu untuk menggantikan sebagai profesi saya akhirnya akhirnya saya itu nekat setelah MTS itu melanjutkan di pondok pesantren lagi itu tantangannya salah satu itu mas udah ya mas tantangannya seperti itu kemudian untuk dari metode pembelajaran di pondok pesantren itu seperti apa mas metodenya di sekolah atau di pondok pesantren di pondok pesantrennya kalau di pondok dari pengasuh ke santrinya itu mas kalau di pondok pesantrennya itu biasanya metodenya itu musafaha atau apa ya berhadapan antara santri dengan kiainya tapi kalau misalkan itu biasanya itu enggak cuma satu-satu mas tetapi diadakan secara sentral secara sentral itu baik putra maupun putri dan nanti dipisah di sekat atau dipatah dan nanti disitu biasanya abahnya membacakan suatu matan kitab misalkan abahnya membacakan kitab safina misalkan jadi nanti ada ataupun bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim katambah maimun itu namanya apa ya gandulan katambah maimun super ritual marhum itu santri itu tidak boleh meninggalkan gandulan atau apa namanya apsahan kitab apsahan itu terjemah terjemah pegon jawa jadi kalau penerjemahkan biasanya pakai bahasa indonesia tapi kalau di santri itu adatnya biasanya pakai pegon jawa jadi pakainya jawa supaya kita juga bisa bahasa jawa terutama dalam bahasa kromo itu kan zaman sekarang kan anak-anak belum bisa ya rata-rata jarang lah ya bisa dikatakan 80 banding 20% paling terakhir angkatan kita lah yang bisa yang bawa-bawa itu rata-rata angkatan kita juga masih ada yang belum bisa ya mungkin kalau di perkotaan mungkin sudah tidak jarang lah tapi kalau di perdesaan mungkin masih masih kental ya karena tadi pada saat belajar agama juga sangat punya dengan jawa ya itu juga arti-artinya juga disampaikan menggunakan bahasa jawa asli bahasa jawa itu penting sekali ya mas bahasa kromo terutama kromo ingin anggah kita terhadap orang yang lebih tua apalagi kepada orang tua zaman sekarang kan kalau misalkan kita lihat itu anak-anak zaman sekarang itu ketika berbicara atau berdialog kepada orang tua itu menggunakan bahasa yang kurang sopan contohnya misalkan apa misalkan apa mak Rikard Mingdi nah itu kurang sopan ya masak mungkin tanya-tanya benar iya tanya benar iya tanya benar bu mau kemana tapi kan Mak Rika Armaring Arping nah itu harusnya kan bu badat Tengkundi itu kan lebih sopan artinya ngajeni maring wong tua iya ngajeni maring wong tua itu insyaallah itu zaman sekarang itu jarang sekali ya mas gimana sih mas terkait ya kembali lagi sama didikan ya mas didikan ya kalau anaknya bisa seperti itu kembali kedidikannya orang tuanya nah orang tuanya kembali lagi ke sebelum-sebelumnya gitu karena ya walaupun ada yang tahu sedikit-sedikit dari orang tua nggak menyampaikan tapi ada inisiatif dari anaknya mau badat sendiri gitu nah ini ya namanya bahasa kerama itu penting ya penting dalam arti kan ada ada peribahasa ajining diri sokolati ajining siliru soko busono ajining diri sokolati kalau kita udah bicaranya udah menggunakan bahasa kerama insya Allah orang lain juga akan menghargai kita oh itu bicaranya sangat sopan sekali nah itu ya mas ya kembali ajining diri ajining diri soko ajining siliru soko busono nah itu penampilan ya mas ya dari arti kita berpenampilan selayaknya berpenampilan pada saat seperti apa ketika berhadapan dengan siapa kan nggak mungkin kita berhadapan dengan misalnya kayak mas sendiri sendiri berhadapan dengan pengasuh menggunakan pakaian yang tidak seharusnya kan itu kurang tepat juga jadi memang di pondok pesantren sendiri itu mulai dari tata krama akhlaknya itu sangat mengenal sekali ya yang paling penting itu akhlak menghormati kepada yang lebih dewasa lebih tua itu di pondok memang diajarkan dan nggak semua diajarkan di sekolah-sekolah karena kalau di sekolah itu hanya dibekali materi-materi-materi beda kalau di pondok dibekali materinya dapat ilmunya dapat pengetahuannya dapat akhlak akhlakul tutur kata tata krama itu semua diajarkan ya nah ini mas ini kan di pondok pesantren sendiri itu jumlahnya 8 ribuan ya sekitar kalau di SMK kan mungkin seribu lah seribu ya kalau misal di swasta itu mungkin 2000 lah nah kalau di pondok sendiri itu sifat teman-teman dari mas susu sendiri seperti apa mas apakah semuanya sama konsisten apa ada yang gimana lah kan berbeda-beda mas dari seluruh itu santri-santri jadi sifatnya ya mas ya sifatnya itu seperti apa apakah ada yang konyol ada yang suka bercanda ada yang fokus serius banget pasti ada itu semua yang paling kita kan disana juga apa ya berbeda daerah ya mas berbeda daerah paling jauh dari paling jauh itu temen saya itu rata-rata itu Sumatra Sumatra bahkan ada yang dari Amerika mas namanya Kang Martin tapi dia muslim memang muslim dari Amerika dia mu'alaf mu'alaf dari dulunya itu agamanya itu enggak enggak islam keluarganya itu serata-rata islam apa kristen akhirnya beliau itu karena suka politik islam mempelajari politik islam akhirnya mendapatkan hidayah dan sama kia isa itu kia haji ahmad najib abad itu diislamkan akhirnya masuk islam terus juga pernah seminar disana Kang Martin ditanya tentang seputar islamnya itu kenapa kau masuk islam terus bagaimana respon kedua orang tua ketika Kang Martin tersebut itu masuk islam jadi dikupas tuntas lah terus juga pendidikan disana itu bagaimana keadaan di amerika itu bagaimana itu dipas beri seangkatan sama mas itu sendiri enggak dia kelas oh kelas sekarang kuliah berarti udah berapa tahun dia masuk islam ya sekitar berapa tahun ya mulai mondok mulai mondok itu umur berapa belum lama itu mas baru-baru sekarang ini ya baru-baru sekarang dari amerika ya ya dari amerika serikat tapi kebanyakan disana itu teman saya dari sumatera mas ada yang dari pengkulu ada yang dari palembang dari jambi aceh itu banyak sekali yang dari sumatera nah itu kan dari sumatera ya mas ya nah itu kan kenapa memilih al hikmah sendiri mas itu mas karena disana juga masih banyak pesantren lain itu kenapa memilih di al hikmah sendiri dan mas yusuf sendiri juga memilih disitu itu seperti apa yang pertama termotivasi sama guru-gurunya mas gia-ggihnya saya itu sangat terkenal apa ya kealimannya kealimannya dalam keilmuannya mas beliau itu disana apalagi pas zamannya abhayai mas Ruri itu beliau gia-gia mas Ruri Abdul Muhni, itu kealimannya itu sangat luar biasa apa ya, kemumpunian ilmunya itu sangat luar biasa baik dalam pengajian tafsir jalalen, pengajian ihya ulu mudin, atau pengajian lain itu yang pertama adalah saya termotivasi sama kiainya dulu dari segi itu juga disana pendidikannya itu sangat maju mas yang mana kalau disana itu di segi SLTA nya itu menyediakan biaya siswa di luar negeri, terutama di timur tengah mas, terutama di timur tengah, di baik di Al-Azhar ataupun di Maroko, ataupun di Sudan, atau Tunisia itu banyak sekali, nah alhamdulillah kakak saya itu disana, kakak kelas saya itu juga banyak yang berpendidikan di Al-Azhar itu saya juga termotivasi sama pendidikannya mas selagi kiainya alim-alim sama pendidikannya itu disana menyediakan biaya siswa itu alasan yang paling utama ya mas karena jauh-jauh dari Sumatera dari Amerika memilih mondok di Al-Hikmah tapi Al-Hikmah sendiri itu kan ada Al-Hikmah I, Al-Hikmah II Al-Hikmah II sendiri itu untuk yang putri atau beda-beda mas, atau Al-Hikmah I ya putra putri Al-Hikmah II putra putri juga oh jadi enggak dipisah Al-Hikmah I khusus putri Al-Hikmah II khusus putri itu enggak ya mas tapi kompleknya jauh mas, kompleknya jauh oh antara Al-Hikmah I sama Al-Hikmah II itu memang jauh lumayan jauh sih cuma komplek putra sama putrinya yang jauh oh yang jauh, tapi antara Al-Hikmah I Al-Hikmah I, Al-Hikmah II itu masih satu desa satu desa, satu kecamatan cuma kalau komplek putra sama putri dipisah jauh bahkan sekolahnya juga putra-putra semua putri juga putri semua gitu berarti dipisah ya dipisah itu Al-Hikmah sendiri itu dari kapan mas mulai penerimaan santri-santri mas